Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai di sesi offline. Kalau dilihat di Silabus itu bakal ada satu lagi yang online. Tanggal berapa saya lupa kalian? Saya masukin dulu. Defaultnya kita akan offline. Kecuali tanggal... Oke, tanggal 2 dan 3 April. Tidak, tanggal 2 dan 3 April. Tidak. Kenapa? Itu tuh. Ini tuh seminggu sebelum lebaran ya. Seminggu sebelum lebaran, kita nggak ada kelas offline ya. Jadi online aja. Jadi kalau mau mudik, silahkan. Kita sudah lumayan cepat materinya. Jadi kita nggak akan terlalu banyak mengejar lagi materi. Pekan ini, hari ini itu seharusnya adalah masih di Logical Time and Broadcast Protocol. Tadi kemarin kita udah basah. Jadi mungkin kita ulang dikit. Baru nanti ke replication. Sekarang ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau nanya tugas, nanti sama yoga besok. Tugas kedua. Itu seharian penuh itu silahkan. Eh, BTW quiz yang minggu lalu ada yang regret nggak? Ada yang regret nggak? Ada nggak ya? Nggak ada? Di manual? Oh, bisa. Nggak dimasukin ke inci aja. Oh, udah dimasukin ke inci. Oh, iya udah. Kalau yang quick kemarin, besok ya. Kalian juga. Oke, kita... Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Saya mau bahas dulu ininya, filosofinya. Kemarin kita belum sempat banyak bahas. Oke, jadi mungkin supaya kebayang gambaran utuhnya. Kuliah ke inci itu kan goal awalnya. Kita ingin belajar bagaimana mendesain sistem yang full tolerance. Ini kan kata pentingnya. Ini ya. Nah, goal-nya adalah ini. Kita mau belajar bagaimana mendesain sebuah sistem yang full tolerance. Di awal, kalau misalkan nggak paham alurnya, kita kuliahnya itu kayak acar-acar gitu. Loncat-loncat. Belajar ordering lah, time time lah, apalah gitu kan. Kita coba ini dulu. Nyambungin dulu. Kenapa kita mesti belajar kuliah sis-dis untuk belajar full tolerance. Ingat kemarin? Ada yang masih ingat? This-this. Sistem tergantung. Kalau misalkan berkumpulnya ini, Zaggatan ini, surya Allah. Emang suami siapa? Oke, masih ingat kemarin ketika kita bahas full tolerance? Full tolerance itu goal-nya sebenarnya apa sih? Supaya sistem itu full tolerance. Bukan berarti, nggak ada error ya. Tapi apa full tolerance itu? Intinya, idenya adalah? Jadi, bukan berarti sistem kita nggak ada error ya? Kan nggak mungkin. Jadi, full tolerance itu bukan no error. Tapi, kalau ada error, bahkan nggak cua sepenuhnya error ya. Kalau sampai ada fault gitu. Kalau ada fault dalam sistem, fault dalam konteks apapun, ini nggak mengarah ke failure. Intinya begini. Contoh failure itu kayak gimana? Misalkan ada layanan yang down. Wih, website-nya down. Itu failure. Nggak cuma sekedar fault doang. Sistemnya down, sistemnya nggak bisa diakses, no availability gitu. Availability. Ini failure semua nih. Ini failure. Fokus kita di sini adalah ingin menghasilkan sistem yang kalau terjadi error, bahkan berujung ke fault, tetap nggak ada failure. No failure itu salah satu contohnya ini gitu ya, no availability. Makanya biasanya metrik yang biasa kita pakai kalau kalian bikin sistem, biasanya metriknya availability. Cara mengujinya gimana? Kalau misalkan kalian bikin sistem, kemudian metrik yang diukur adalah availability, berarti mujinya gimana? Ya, downtime kalian. Atau kalian mengintroduce fault aja gitu. Pokoknya kalau misalkan, kalau misalkan kalian bikin sistem, skripsi lah gitu, paling sering tuh ya, skripsi, kemudian, oke pak, saya ingin mengukur availability. Apa aja availability yang mesti diukur? Kamu harus mengintroduce fault. Fault ada banyak jenis. Kalau misalkan yang standar, yaudah, mati aja gitu ya. Shutdown. Shutdown itu fault. Ini paling gampang. Jadi kalau mau bikin sistem, matiin salah satu komponennya. Matiin salah satu komponennya, sistem masih jalan atau nggak. Berarti kalian bisa mengetes apakah sistem kalian, availability-nya baik. Memiliki fault tolerance. Itu yang paling gampang. Tapi di kuliah ini kita udah belajar kalau failure itu atau sorry fault itu nggak cuma sekedar mati. Ini kan mati kan salah satu aja. Yang udah kita pelajari model yang lain. Atau yang dijadikan tugas. Ya, Byzantine. Byzantine model. Atau biasa kita sebut sebagai Byzantine fault tolerance. Jadi model fault yang berikutnya adalah nggak cuma sekedar shutdown, tapi malisius biasanya gitu ya. Behavior. Nah, ini yang agak susah. Untuk mengukur yang kedua, malisius behavior ini biasanya matriknya apa? Sering tuh. Saya matriknya satu, availability, performance. kalau malisius behavior, biasanya kita bilangnya apa? Metriknya. Ya, itu biasanya disebutnya apa? Yang tau nggak? Bukan. Reliability. Malisius, pokoknya behaviornya berubah dari yang diharapkan. Nah, itu reliability. Jadi, ini kalau mau ngambil pada skripsi, jangan sampai salah. Biasanya suka ketukar-tukar. Metriknya apa? Saya availability dan reliability. Oke, gimana cara mengukur reliability? Matiin. Matiin, iya. Ngukur availability. Kalau reliability, enggak, bukan. Bukan cuma sekedar dimatiin, tapi kalian mesti nge-introduce malisius behavior di sistem kalian. Di salah satu komponen. Gitu. Kayak gimana sih malisius behavior? Banyak banget lah. Tapi kalau yang dicontoh di tugas, disuruh ngerjain sesuatu hasilnya. A, dia ngasihin B. Itu udah malisius behavior. Contoh yang lain apa? Ada yang kebayang nggak? Virut kayak gimana? Contoh misalnya. Misalkan, misalkan. Tapi tidak mati intinya. Gitu ya. Ini tidak ada hubungannya dengan mati atau tidak mati. Melisius tuh banyak banget lah pokoknya ininya. Parameternya. Atau jenisnya. Yang paling lazim ya itu. Outputnya berubah aja. Outputnya berubah. Itu melisius. Gitu. Nah, yang ini? Reliability. Jadi, goal-nya adalah nggak ada error. Sorry, ada error. Ada fault. Ada fault baik yang berupa mati, yang crash. Recovery. Awalnya kan crash. Ya udah, crash mati. Crash mati. Crash recovery. Bizantin. Crash mati yang ini. Bizantin yang ini. Nah, satu lagi yang crash recovery. Crash recovery itu. Kalau ada fault yang model yang ketiga, yaitu crash recovery. Ini nyambung gitu ya. Fault yang ketiga adalah crash recovery. Kalau ada node yang crash, terus somehow kita bisa bikin dia recover, berarti ada komponen apa yang mesti kita introduce di sistem itu supaya fault tolerance? Ordering. Ordering. Kenapa ordering menjadi penting? Karena kalau recover, berarti kita harus balik ke state terakhir, kan? Yang sama dengan sistem yang lain. Atau dengan node yang lain. Bagaimana kita bisa achieve itu? Kita bahas ya. Topik tentang ordering of events. Kalau saya penggunaan diketahkan pas itu. Kenapa? Saya penggunaan diketahkan. Enggak. Ikut deh kamu. Eh, lupa saya juga. Cek aja rekamannya. Nah, makanya kita di bab pertama, enggak sih di dua bab pertama, kita bahas ordering of events. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ada failure dengan model yang crash recovery, PTW ini biar enggak bolak-balik ya, yang crash terus mati, yang model yang pertama, shutdown, ini enggak terlalu banyak dibahas sih kalau di kuliah ini. Kalau yang model pertama, solusinya biasanya apa? Kalau kalian punya sistem, terus modelnya itu adalah crash, mati. Abis itu crash, crash, mati sepenuhnya. Biasanya solusinya kayak gimana? kalau ada sistem kayak gitu, caranya. Abis crash, mati enggak akan nyala lagi gitu. Biasanya solusinya apa kalau bikin sistem kayak gitu? Kalian memastikan sistemnya tetap berjalan, terus ada model yang pertama nih. Abis crash, udah enggak bisa dipakai lagi. Simple itu solusinya. Kalau ada website gitu ya, kamu kan nge-host website. Terus kalau website-nya crash kan, mati layanannya. Biar enggak mati, biar tetap bisa nyala, kamu lakukan apa terhadap website kamu? Kamu replicate aja. Ya, ditaruh di node. Replicate aja kan? Replicate, kalau ada satu node yang mati, dia masih tetap bisa dilayani sama node yang lain. Udah, simple gitu. Makanya yang ini enggak dibahas banget di kuliah ini. Itu dibahas di kuliah apa ya? Itu di di co-one ya? Kayaknya ya dibahas. Load balancer gitu-gitu ya? Kompotasi awan. Itu solusi yang paling gampang. Kayaknya enggak dibahas di kuliah ini. Model yang kedua, ini, yang crash recovery kan? Yang akan kita bahas di topik ordering. Model yang ketiga adalah yang Bizantin. Nah, yang crash recovery. Makanya kita bahas ordering of events. Kenapa? Karena kalau di stress, terus dia recover, maka node yang recover itu mesti bisa dipastikan dia menyimpan data yang sama. Jadinya konsistensi gitu. Itu bisa. Topik berikutnya abis ini itu nanti urutannya replication dulu. Konsistensi. Kebalik ya. Replication, konsensus, konsistensi. Itu nanti topik itu. Harus ada konsistensi. Kalau yang malicious behavior, solusinya apa? yang kalian ceritain di tugas satu. Kalau ada sistem yang modelnya adalah Bizantin, full tolerance, mestinya kalian bikin sistem yang node-nya banyak, terus mereka bisa bermusyawarah gitu. Sehingga tercapai konsensus. Nah, itu topik pada aku. Apa kebalik? Jadi, konsensus dulu, konsensus. Nah, ini bahasan yang kita bahas supaya bisa menyelesaikan tiga model fault yang kita bahas di kuliah. Ada pertanyaan? Ini. Dengan yang mana? Pernah bikin sistem yang kayak Bizantin? Sejauh sepemahaman saya, enggak, sejauh sepemahaman saya, sejauh saya ngebimbing TA atau kalian ikut kuliah apa, bikin PPL dan sebagainya? Paling banyak model sistem kayak gimana yang biasanya kalian implement. Yang crash die, crash recovery, atau yang Bizantin? Biasanya. Yang crash saturn aja ya, biasanya ya, mentok-mentok ya. Pernah bikin nyoba, bikin sistem aplikasi yang modelnya adalah crash recovery. Ada mekanisme recovery-nya di sistem kalian. Terus ada mekanisme synchronizing dan seterusnya. Pernah? Oke, yang Bizantin ada yang pernah? Bikin sistem yang modelnya Bizantin. Belum ya? Makanya kita yang Bizantin. Kenapa? Bikin pake Kubernetes. Itu Bizantin enggak? Artinya tackling problem dimana kalian nodenya itu bisa berperilaku malicious gitu. Terus ada konsensus. Bikin Kubernetes belum. Biasanya kalian mengimplementasi yang Bizantin tidak secara sadar kalau pakai blockchain. Kalau implement blockchain, terus kalau implement apa lagi ya? Afka. Afka. Mungkin pernah implement dua hal ini tapi langsung ini di dalamnya Bizantin juga secara kalian tidak sadari. Karena emang take for granted aja ya. Bikin beberapa node. Bukan jadi udah aja kan? Padahal dia sudah meng- kalau bikin dari scratch saya kira ya PA-PA belum pernah ada sampai level Bizantin secara platform scratch. Tapi kalau udah implement ini pernah nyoba bikin aplikasi pakai dua ini itu dalamnya udah ada bisa. Jadi ada konsensus. itu makanya apa namanya kita kita akan bahas ini ya konsistensi konsensus replication ini kata kunci kata kunci dia kuliah ini akan dibahas terus-terusan. Terus ya recovery dan nanti ada ini refresh aja sedikit ya. di tiga pekan pertama kita udah bahas mengenai timestamp itu paling dasar banget. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah order kita mesti punya satu patokan waktu. Kita udah bahas juga kalau physical clock itu gak bisa dipakai kalau mau meng-achieve model ordering tertentu. gak bisa banget kita udah buktikan jadi contoh yang ini bisa aja A, B, C urutannya akan berbeda tergantung dari network yang digunakan dari A ke B A ke C B ke C B ke A jadi nyampainya bisa berangurut. Selain bisa nyampai tidak urut problem yang paling mendasar jam yang dimiliki oleh A, B, dan B pada suatu waktu tidak bisa dijamin sama karena akurasinya pasti beda kita udah bahas. Makanya physical timestamp itu gak bisa banget dipakai untuk ngedesain sistem yang fault tolerance makanya kita tambahin kita tambahin logical clock tidak berarti dihapus tidak berarti tidak digunakan timestamp tidak berarti tidak digunakan tetap digunakan cuma sekarang kita mesti realize sama model yang kedua yaitu logical clock logical clock itu intinya mirip dengan monotonic clock yang mungkin kalian udah biasa pakai di program-program jadi dia menggunakan parameter lokal terjadinya sebuah event di sebuah node untuk menentukan kapan suatu event terjadi ya idenya begitu oke ini udah lampor clock itu kayak gini gitu ya representasinya aturannya ingat ada ada berapa rule tiga ya ada tiga rule rule pertama kalau terjadi pada suatu node kita dengan mudah akan menentukan siapa yang duluan dan siapa yang belakangan itu udah pasti pakai prinsip monotonic clock yang ada di library manapun itu monotonic clock itu representasi rule yang pertama kalau ada sebuah event terjadi pada satu node yang sama maka sesimpel oke nextnya pasti lebih ini pasti lebih dulu dari ini ini lebih dulu dari udah gampang rule yang kedua rule yang kedua rule yang kedua adalah kalau mau ngirim pesan ya kalau mau ngirim pesan gimana kalau mau ngirim pesan di increment dulu logical clocknya baru kirim pesan dengan waktu yang sudah di increment jadi ini event yang kedua rule yang ketiga kalau dia nerima pesan cek waktu yang pengiriman lebih gede mana dibanding event yang terjadi pada local node habis itu di increment satu jadi kita bisa simpulkan kalau pengiriman pesan itu sudah pasti event menerima pesan terjadi setelah event mengirim pesan itu pasti itu pasti itu yang tahu jumlah berapa lama mempunyai itu bukannya dari 3B itu masih terjadi pesan enggak nah itu nanti lagi itu kalau ngomongin reliability gitu kan reliable benar enggak pesannya terkirim dengan benar gitu dan seterusnya itu belum tapi ini baru ngurutin pesannya aja dulu dan ini ngeliatnya jumlah literally di satu oke ini udah pasti ya jadi enggak mungkin enggak mungkin event ini enggak mungkin event ini lebih dulu dari event ini kalau gitu pakai timestamp mungkin enggak ini terjadi lebih dulu dibanding ini kalau pakai timestamp yang apa physical clock kalau banyak mungkin mungkin ini yoga ya kamu yang atau si adil adil yang hitung latensi terus hasilnya minus gitu ada kalau misalkan ngandelin physical clock mau ngikutur latensi dari sebuah sistem ngirim pesan gitu ya terus ini bisa minus jawabannya minus 5 millisecond masa mana ada latensi minus 5 millisecond enggak mungkin itu terjadi karena bisa jadi yang ini lebih dulu kan dibanding yang ini jadi ketika dikurangi jadinya minus jadinya ini lebih dulu gitu dari yang ini kan enggak mungkin enggak bisa juga kenapa di absolute kan enggak mungkin ya plus 5 millisecond kan enggak enggak jadi enggak jadi 5 millisecond apa cuma delay reelnya sih cuma 1 millisecond gitu tapi karena jam latensinya ngaco jadinya keluar angka 5 padahal mungkin bukan minus 5 juga bukan 5 juga mungkin cuma jadi kita enggak bisa pakai itu kita enggak bisa pakai itu kalau mau ya pakai ini udah contoh yang paling sering latensi minus itu enggak mungkin oke cuma lapor itu ada isu kan ada isu kan kalau lapor itu isunya yang mana coba titik yang mana yang jadi isu di lapor 3A 3A terus mana lagi 1A 1C kita enggak tahu siapa yang lebih dulu 1A sama 1C siapa yang lebih dulu kalau harus diurutin 3A sama 3A siapa yang duluan enggak tahu maksudnya kalau dalam pakai konsep lampor ada satu X ini kan ada satu klausul bisa jadi konkuren sebetulnya itu adalah excuse aja bahwa kita sebenarnya enggak bisa nentuin ini siapa yang duluan jadi kita anggap aja dia bareng kita anggap bareng kita anggap dia bareng kenapa karena kalau dalam konteks ordering of event ujung-ujungnya mesti ada yang duluan mesti ada yang belakangan kalau kejadian kayak gitu konkuren gimana rule-nya ngeliat rule-nya sudah lah 1A dulu 1A itu duluan dibanding 1C nah ini mungkin kita udah bahas solusi yang lain oke kan lampor ada isu itu ya jadinya kita pakai sektor kita pakai sektor klop deh kalau sektor sektor itu dia kalau di kalau di alin faktor saya dulu inget banget itu faktor bukasnya dulu faktor yang dibahas di kelas ini tidak sama dengan faktor yang dipelajari di fisika SMA nah itu bilangnya gitu kalau di alin faktor apa ya dari semua ada ruang kalau ini ini lebih gampang ini masih simply satu dimensi jadi tidak hanya titik kalau di SMA kan ada nilai ada titik ada arah kalau di alin ada ruangnya gak cuma sekedar arah kan karena ruangnya bisa kalau ini lebih yang penting ada ada catatan record untuk setiap dimensi satu dimensi yang apa namanya node yang jadi nilai dan juga catatan mengenai nilai pada setiap satu arah jadi implementasinya pakai array aja gak sesulit di alin nah apa yang digunakan yaudah dicatat aja ketika dikirim ketika mencatat waktu mencatat waktu dirinya sendiri dia juga akan mencatat waktu relatif yang terjadi pada node B dan node C sehingga kasus dimana tadi itu titik ini kan ya titik ini dan titik ini itu gak bisa ditentuin di kasus yang pakai labor sekarang lebih gampang untuk menentukan siapa yang duluan karena ini udah jelas kan 3 0 0 yang ini 2 1 0 itu kan beda jadi kita bisa kita bisa tentuin oke gampang lebih pasti kita tentuin mana yang duluan mana yang duluan 1 0 0 0 0 1 jadi lebih lebih gampang tidak sama setidaknya tidak sama kalau yang itu sama masalahnya nih 1 1 3 3 gitu sama mana yang duluan berarti mesti tambahin rule gimana iya makanya akhirnya akhirnya ditambahin rule kan A dan B nya diperhitungkan A duluan dari B gitu kan jadi kalau 1 A dan 1 B yang duluan 1 A 1 A dan 1 C yang duluan 1 A nah gimana nih kenapa nih jadi ujuk-ujuk 5 ingat rule ngirim dan terima pesan kalau terima pesan jangan terima pesannya kalau terima pesan rule-nya gimana cek dulu waktu yang ngirim increment 1 yang ngirim 4 nerima kan banjingin 4 sama 1 gedean mana 4 berarti kan 4 ya disini mestinya 4 kan plus 1 increment jadinya 5 gitu rule-nya gitu kan rule yang kedua dan ketiga oke yang mana sama cuma masalahnya si angka 5 ini nih nilai ya 1 titik kan itu yang bedanya skalar dengan faktor ya cuma ada 1 titik aja 1 value aja somehow kita jadi masukin C ini kan jadi faktor juga sebetulnya si C ini gitu kan cuma cuma nggak nggak menyeluruh karena dia tidak memperhitungkan kondisi di A B C dia cuma kayak oke gue aku jadi gue harus mengalah terus gitu berdasarkan ID gitu ya jadi kayak yang di create belakangan iyalah resiko sendiri gitu kalau tie pasti jadi kalah nggak nggak begitu kan mestinya tau kalau yang pakai faktor ya oke kalau aku pakai faktor 1 0 0 0 0 1 kan nah makanya pakai rule terakhir yang ini nih yang banyak nah yang ini ini nih kalau dalam gambar ini sih boleh dibilang ya yang ini sama yang ini rada-rada ya oke lah ya tapi kalau yang ini kan tadi dua ya kasusnya yang 1A sama 1C terus 3A 3B setidaknya yang 3A dan 3B udah udah beda oke lah gitu yang 1A sama 1C ya iyalah oke lah itu ya masih demetable karena tetap aja kita ujungnya tetap bikin rule juga gitu tapi setidaknya sekarang lebih lebih fair gitu nggak seperti yang ngawal ya oke intinya yang ini sama kalau semuanya sama lebih kecil kalau semuanya lebih kecil gitu kan gitu bilang ya kan terus yang ini sama yang ini eh sorry gimana nih yang impossible to happen gitu jadi kayak menghilangkan konkurrensinya dengan mengintroduce rule yang ini ini apa artinya nggak ada gitu kan nggak mungkin eh konkurren dengan T aksen jika dan hanya jika kurang dari sama kurang dari sama tidak kurang dari sama dengan itu apa lebih dari ya tidak aja T T coba kita lihat T lebih dari T aksen dan nggak mungkin apa itu maksud makanya di video tulisnya kayak gini nggak make sense T T lebih dari T aksen T lebih dari T aksen dan T aksen lebih dari T apa itu nggak ada nggak nggak juga kalau sama dengan sama dengan menginginkan menginginkan adanya konkurrensi sama beda dengan konkurren ya kalau sama kan berarti eventnya sama kan disini juga kan sama dengan T aksen jika semuanya sama ini sama ini kayak literally sama event yang sama event yang sama memang sama tapi kalau konkurren itu A dan B barang gitu event yang berbeda itu nggak mau dalam konteks order kita nggak mau semuanya harus ngurut semuanya harus diorut hanya ngeintroduce ke faktor nah ini goalnya goalnya kesana goalnya adalah kita akan bahas kita pengen order kita pengen order pokoknya ngurut gitu coba ngurut yang berdasarkan yang paling tinggi ke yang paling pendek chance dua orang punya tinggi yang sama ada kan tidak nol kalau kayak gitu siapa yang di depan siapa yang di belakang harus ada rule tambahan pokoknya harus ngurut gitu kan nggak mungkin oke yang tingginya sama bejejer orang lagi ngantri gitu kan kenapa ini jadi sebelah-sebelahan harus ngurut goalnya kita ingin bikin supaya sistem kita nyimpan pesan yang terurut apapun caranya harus terurut makanya pakai rule ini ada pertanyaan sampai sini jadi kalau yang model antri-antri kita itu sekarang kan dipaksa supaya jadi satu baris caranya misalkan kayak garis jadi kan semuanya harus di situ kan nggak boleh sebelahan dipaksa supaya satu jalur dan seterusnya ini juga mirip dengan itu ide kita harus memaksa semuanya supaya terurut oke nah ada pertanyaan sampai situ ya ngurut ini pakai yang ini mestinya ya coba masuk rule yang mana 100 sama 001 yang ini ya pakai yang ini ya kalau ada 100 sama 1 terus diurutin ini dulu kan ya ini kan ti kurang dari t aksen i karena disini nih yang ini kuncinya kan jadi dia akan ngecek by by node juga ujung-ujungnya cuma nggak sekedar ngecek kalau yang ini dia ngecek A terhadap C aja ID node-nya aja tapi kalau sektor clock ti dibanding t aksen i berarti kan ini dibandingin dengan ini dulu nah gitu kan ini dibandingin dengan ini ini dibandingin dengan ini nah itu pakai masih pakai urutan juga tapi nggak nggak mutlak nggak mutlak berdasarkan ID-nya dia doang tapi berdasarkan waktunya waktu di node tersebut makanya bilangnya ti kurang dari sama dengan t aksen i yang mana yang bawah oh mas coba 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 kita 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 lihat masuk yang mana ya jadi kan satu nol nol ya satunya lagi nol nol satu oke masuk yang mana coba ti aksen i kurang dari atau sama dengan oke coba kalau yang ini masuk yang mana oh coba coba t t t 100 ini berarti si ini sama ini jadi kalau pakai goal ini mana yang duluan cuma kita bahas si ini sama ini mana yang duluan kalau diurut ya menurut kalian C duluan atau yang ada di C duluan atau yang ada di A duluan nggak bisa tetap nggak bisa ditentuin oke pakai goal yang mana coba ya elemen elemen benar elemen elemen ke i dibandingin dengan elemen ke i di sektor yang kedua gitu jadi jadi ini bandingin dengan ini ini bandingin dengan ini ini bandingin dengan ini coba benar nggak ini ini enggak kan ini sebaliknya ini sama benar masuk yang keempat ya iya 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 ini 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 nggak mungkin ini ini yang nggak mungkin coba ada yang ada yang kebayang ini kita lihat yang ketiga maksudnya apa ini menurut saya ini itu ingin ingin meng-exclude aturan ini artinya dua event yang berbeda dua event yang berbeda masih ada kemungkinan faktornya sama dua event yang berbeda ada kemungkinan faktornya sama ya kan ada kemungkinan kan eventnya dua tapi faktornya sama gitu tapi itu dua event yang berbeda nggak masuk kategori satu kalau kategori satu kan eventnya sama kalau ini eventnya beda jadi kalau eventnya beda dikunci tetap pakai aturan ini kalau yang itu masuk yang tetap konkurren ya nggak bisa ya ya inilah berarti kebayang oh berarti kalau kayak gitu tetap ada mekanisme seperti itu ini ini aturannya sih sebenarnya dengan sektor itu udah pakai input kayak gitu si ID kalau kayak gini beneran nggak bisa diurutin ya kayaknya sih masih tetap bisa 001 misalnya apa nggak ya tetap berarti tetap oke berarti tetap ada yang pakai ini ide-idenya adalah gitu jadi kita ini adalah mau ngurutin doang ribet banget ya dan memang begitu kenyataannya akhirnya yaudah pakai yang gampang aja yaudah nod gitu ujung-ujungnya gitu udah hanya ID-nya berapa 100 kamu ID-nya berapa 102 yaudah 100 dulu aja ujung-ujungnya karena gue lahirnya bener-bener pengen ngurutin supaya bener-bener nanti kita lihat ya kenapa menjadi penting banget ngurutin oke anyway kita loncat ke berikutnya nah broadcast oke jadi ini asumsi asumsi di broadcast yang mesti kita pahami ya jadi broadcast itu bukan bukan direct ini gitu ya bukan direct communication dari satu node ke node lain ya enggak enggak kayak enggak kayak gimana enggak kayak peer-to-peer yang ini gitu kan ada tiga node oke langsung kirim langsung kirim oke langsung kirim langsung kirim langsung kirim enggak begitu asumsi asumsi-nya kalau kalau broadcast algoritm yang biasa dipakai itu modelnya begini dari aplikasi nge-broadcast ke sebuah middleware dulu baru dia nanti ngirim ke network jadi ada ini ya ada pos ada si middleware-nya gitu enggak dari aplikasi ke network network ke aplikasi jadi ada algoritmnya dulu terus nanti dia kirim ke network dari network yang nerima enggak langsung application tapi algoritmnya dulu si middleware baru dikirim ke application oh enggak ini enggak ini enggak ya pokoknya apapun yang dikirim binari juga ya karena ujung-ujungnya yang dikirim memang binary juga ujung-ujungnya binary juga asumsi-nya begitu nah ini ada beberapa aturan broadcast yang yang kita pelajari dan ini ada hubungannya nanti dengan ordering of event ya ordering of event oke kita bahas lagi vivo 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 ini yang paling simple masih mirip dengan tadi aturan yang ini ya yang apa sektor gitu yang lampor sektor kalau ada dua pesan yang di broadcast oleh node yang sama maka pesan yang di broadcast duluan pasti terjadi sebelum pesan yang di broadcast belakangan dah itu gampang vivo jadi ngaruh ke apa ke yang pertama ngirim yang ngirim di yang ngirim pokoknya fokusnya ke yang ngirim kalau saya ngirim dua pesan pasti pesan pertama saya peskirim dulu dari pesan yang kedua oke kalau kausal kausal masih nyambung ke yang sebelumnya ya kausal jika broadcast pesan M1 terjadi sebelum M2 ini terjadi di dua node berarti kan terjadi di dua node maka ini mirip yang kedua kan mengirim menerima logikanya sama maka M1 harus dikirim di sebelum M2 ini kalau terjadi di dua node tapi ini enggak peduli terhadap bagaimana sebuah pesan enggak begitu peduli enggak begitu sprit terhadap bagaimana sebuah pesan diterima di node yang lain enggak begitu peduli karena ada nanti ada untuk yang Vivo maupun kausal kalau yang terakhir total order idenya adalah kalau pesan dikirim pada suatu node dengan urutan tertentu maka dia harus diterima dengan urutan yang sama di semua node yang lain itu total order kalau Vivo dan kausal masih fokusnya ke yang ngirim pokoknya yang ngirim aja fokus yang ngurut dia ngirim kalau terjadi yang lain enggak ngaruh kita enggak ngurus kita lihat contohnya ini kan Vivo Broadcast karena kita kalau di Vivo Broadcast yang penting M1 dan M3 karena kita fokusnya di A ya karena kan dia ngirim dua pesan kalau B kan cuma satu C enggak ngirim oke jadi kita fokus di A karena M1 dikirim atau di broadcast sebelum M3 maka urutannya mesti M1 M3 di node yang lain M2 gimana enggak ngaruh kita enggak peduli enggak peduli dengan M2 jadi fokusnya di yang ngirim makanya hasil akhirnya M2 M1 M3 boleh yang penting M1 M3 M2 sampai dulu enggak ngaruh enggak apa-apa karena kita enggak fokus ke M2 M1 M2 M3 oke enggak apa-apa juga kan yang penting M1 M3 kan M3 M1 itu baru enggak boleh kalau ada M3 M1 enggak boleh masalah karena kita fokus ke A jadi A sebagai pusat perhatiannya oke karena di M1 duluan dari M3 maka M1 harus lebih dulu dari M3 di semua node regardless ada pesan lain yang terlibat dalam broadcast ini M2 M4 M5 enggak ngaruh yang penting fokusnya di M1 dan M3 aja gitu ya makanya jadinya ini masih tifu oke kausal gimana ini kausal udah nambah udah nambah dengan terjadi di node yang lain node yang lain ya contoh M1 broadcast M1 ini sudah somehow di-demand terjadi sebelum dari broadcast M2 kenapa karena mungkin M2 adalah balasan dari M1 jadi maka M1 dan M2 sekarang yang harus murus M1 dan M2 tidak terjadi di node yang sama kan tapi ini somehow adalah proses kayak request response makanya enggak mungkin request response kebalik kan sekarang tadi kan ada pertanyaan kau Zan kamu nanya kan kalau baliknya gimana karena ini nih si kausal broadcast ini M1 ngirim ke M2 M1 dikirim A ke B B ngerespon dengan M2 maka itu masuknya kausal broadcast M1 dan M2 mesti ngurut gitu M1 sama M2 mesti ngurut yang lain enggak ngaruh contoh disini dua ini dua event dua pengiriman M1 M2 M1 M3 sekarang dua contohnya M1 M2 M1 M3 kenapa M1 kenapa M1 M3 karena rule yang sebelumnya kan terjadi pada satu nol enggak boleh menyalahi aturan juga M3 enggak pasti setelah M1 tapi enggak ada hubungan antara M2 dan M3 enggak ada enggak ada hubungan enggak ada hubungan enggak ada hubungan ya nah jadinya rule-nya gini kan jadinya M1 M2 M3 masih oke karena M1 habis itu M2 M1 habis itu M3 M1 M1 M3 M2 juga oke karena M1 habis itu M3 M1 M2 harus semua nol terjadi pada semua nol kalau Vivo hanya satu nol pengirim saja kalau kausal pengirim dan penerima karena sending risk pengirim dan penerima tapi itu tetap enggak mau kan ada dua yang jawaban yang terjadi sementara yang kita inginkan adalah total order literally semua pesan harus sama dikirimnya dan diterimanya di semua nol ini enggak dibahas gimana caranya karena dia akan dibahas gimana cara achieve total order gimana cara achieve total order kita akan tapi idenya begitu kita ingin achieve total order dan ini including includes node deliveries to itself mengirimkan pesan ke dirinya sendiri itu kan literally enggak akan ada latensi namanya juga ngirim ke diri sendiri pasti logikanya mesti cepat tapi kalau kita mau pakai total order akan ada kemungkinan kita ngedelay message ke diri kita sendiri akan ada kemungkinan itu ngitung apanya oh imasinya ada bukan pakai berapa detik ingat kita udah enggak pakai lagi physical clock kita enggak pakai lagi physical clock tapi kita harus pakai logical oke saya hanya bisa mengirim ke diri saya sendiri misalkan contoh yang disini ya kalau message kita udah sampai gitu oke udah saya udah menerima message juga kirim ke diri itu broadcast broadcast itu begitu kirim ke semua node yang ada di dalam jaringan termasuk dirinya sendiri karena dirinya sendiri ada dalam jaringan mengirimkan pesan ke ada pertanyaan sampai sini ini masih review yang kemarin ini kayak ini kayaknya slide yang kemarin jadi basic yang penting banget sebelum kita lanjut ke topik berikutnya application gitu kalau ada yang ini tanyain aja silahkan oke atau ya kayak gini DM2 gitu caranya apa aja caranya apa aja yang penting yang penting yang ngirim dan yang nerima urutannya sama gak pake excuse gitu oke jadi kalau di kalau di urutin gitu ya sprong sprong ya begitu ya urutannya kurang lebih kayak gini total order broadcast itu nanti ujungnya adalah vivo total total order broadcast kenapa vivo total order broadcast bukan total order broadcast yang kita ingin achieve karena ini contoh yang tadi nih contoh yang kalau pake total order broadcast masih ada dua kemungkinan jawaban walaupun tidak terjadi pada waktu yang bersamaan jadi bisa M1, M2, M3 jadi M1, M2, M3 nya diterima di A diterima di B diterima di C gitu kan kayak gini oke boleh atau M1, M3, M2 disini M1, M3, M2 disini M1, M3, M2 disini M1, M3, M2 itu sama pokoknya harus sama kalau kalau total order sorry gimana ini ini kan kalau total order gak boleh sama yang mirip karena itu kan aturannya vivo kan yang mirip makanya bisa ini bisa yang ini gak ngeliat siapa yang mirip semuanya ya gak ngeliat siapa yang mirip contoh disini M2 si M2 itu kan mesinnya mesinnya tuh sebelum M3 kan kalau idealnya kan M1, M2, M2 tapi kalau ini gak total karena toh M2 diperima dengan urutan yang sama di A di B dan di C yang penting sama aja semuanya nerima pesan yang sama itu total order gak peduli yang mirip di luarnya siapa hanya masih lebih lemah dibanding vivo total order karena kalau vivo total order gak cuma sekedar total order pesannya sama di semua node tapi yang mirip yang mirip harus sama jadi jadi jawabannya M1, M1, M3 yang pakai visual total order itu oke ada pertanyaan sampai sini ya yang ini M2, M1, M3 sel semuanya sama kalau gitu gambarnya bakal beda nih kalau M2 duluan gimana gambarnya mungkin gak M2 duluan boleh aja M2, M1, M3 gitu ya tapi gambarnya jadinya gak gini jadi yang gimana M2 ini delay juga ya ini delay juga delay banget terus nanti M1 dulu M2 dulu M3 M3 delay juga kan jadinya kan bisa bisa aja tapi jadinya kayak ini ngedelay banget ini ngedelay banget juga gitu supaya M2 nyampe duluan gitu tetap tidak make sense kan artinya kan total order tetap tidak make sense bukan yang diharapkan bukan yang kita harapkan tapi yang kita harapkan tetap vivo total order oke ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan itu satu topik bagaimana proses broadcast itu nyambung ke ordering of events jadi goal kita sekarang ingin memahami supaya bisa paham supaya kita achieve ini gitu ya kita bisa melakukan macam-macam mulai dari ngotak-ngatik waktu ngotak-ngatik algoritma cara melakukan broadcast dan seterusnya oke ada pertanyaan sampai sini kalau nggak ada kita lihat gambar yang ini tadi kan kita mulai bahasan broadcast dengan asumsi asumsinya apa asumsinya udah reliable networknya asumsinya udah reliable padahal network tidak reliable kita udah berasumsi aja oke deh kita ngomongin kausal vivo total order dengan asumsi networknya reliable udah kita bisa selesaikan masalah itu tapi asumsinya tidak ada ini reliable broadcast ini bukan sesuatu yang taken for granted itu nggak terjadi dengan otomatis yang terjadi dengan otomatis yang ini base effort kirim aja nyampe nggak tahu nyampe nggak nyampe UDP UDP ingat aja UDP kenapa kita pakai asumsi network kita reliable karena kita punya protokol yang namanya apa TCP gitu masalahnya disitu kenapa kita anggap network kita reliable karena kita udah punya TCP jadi kita yaudah ngapain pusing-pusing ngurusin network yang reliable toh udah ada protokol TCP gitu kan atau zaman sekarang walaupun udah jadi quick tetep aja kan dia reliable kan quick quick udah reliable quick udah reliable walaupun pakai UDP udah di handle reliability-nya nah sekarang supaya kita nggak take for granted ini anak Fasilkom pokoknya selalu inilah saya bahas curriculum gitu kan sama Pak Alvan sama management yang lain satunya yang kurang di Fasilkom kayaknya di Indonesia juga sih ketika kita belajar itu orang Indonesia itu selalu take everything for granted take everything for granted itu kayak nggak peduli lah pokoknya toh udah ada kamu punya orang tua orang tua ngasih kamu uang jajan kamu nggak peduli gimana orang tua kamu nyari duit itu nggak peduli kan orang tua kamu ngasih kamu uang jajan aja itu tiap hari kayak gitu mikirnya atau ya atau makan lagi makan makan nasi nggak habis makan nggak habis terus dibuang kan kalau makan nggak habis dibuang kamu take for granted lah kan saya udah beli berasnya saya udah beli ayamnya udah dimasak habis nggak habis urusan saya kamu nggak mikir bagaimana petani nanam situ si padi jadi beras gitu capeknya mereka gitu nggak nggak mikir nanak ayam sampai jadi ayam gitu kayak gimana kamu nggak mikir gitu sama kayak di Facilcom makanya ketika ketika kamu diajarin apa namanya SDA itu idenya adalah 3 kompleksitasnya sekian itu udah aja gitu kok oke gitu kamu nggak kenapa kayak gitu nah itu yang kurang di Facilcom maupun di Indonesia kamu pakai array kamu nggak kenapa di belakangnya nah itu yang lag gitu di Facilcom Facilcom UI saya nggak kenapa silponnya ITB kayak gimana gitu cuma saya bisa mengeneralisir kayaknya sih di Indonesia kayak gitu semua gitu jadi kalau kalian belajar jenggo gitu ya terus kirim terima ada function itu kalian tuh tinggal pakai aja gitu functionnya kayak gitu literally kayak gitu atau kalau kuliah Jarkom kalian belajar TCP terus ngoding pakai soket yaudah pakai aja soket TCP gitu selesai semua masalah memang begitu memang begitu nah itu yang harus nah kurikulumnya emang kayak gitu ternyata jadi kita harus ubah kita harus tahu kenapa si TCP bisa membantu hidup kita nggak harus sampai level kalau Pak Steff waktu kita mikirnya yaudah suruh mahasiswa implement dari awal TCP gitu yang paling yang saya suka bilang database itu karanya database database itu kuliah database jangan cuma diajarin bikin relational terus nge-query nah itu kalau mau nggak take for granted gitu cuma kan ya nggak perlu lah nah nah tapi setidaknya sekarang di kuliah ini adalah bagian-bagian yang bawah yang mesti diketahui oke kayak reliable broadcast itu sebetulnya nggak perlu dipelajari bisa take for granted gitu karena udah ada TCP udah bantu kita gitu kan tapi enggak lah kita pelajari gitu ini kan idenya ini baru ini nanti nyambung nih ke mekanisme network sekarang broadcast yang best effort itu kayak UDP dia nggak akan peduli nih M1 nggak nyampe ke B ke C itu nggak peduli yang penting M1 udah dikirim aja udah itu best effort tuh UDP kayak gitu modelnya kan kayak gitu kan ya ini kita hitung-hitung belajar aja gimana caranya si TCP itu bekerja gitu kan kita di Jakom juga nggak pernah dibahas kan bagaimana TCP bekerja cuma kita ajarin aja TCP itu reliable nah kan tau nggak gimana TCP mengimplement reliability-nya nggak kan nggak kan iya udah ini kita sekarang di bahas gitu nah ini reliability kayak gini gitu di TCP oke ada cara yang pertama cara pertama adalah broadcast setiap kali sebuah node menerima pesan langsung kirim ke yang lain benar benar paranoid jadi kalau dia nerima pesan langsung kirim ke semua pesan kompleks kan memang reliable pasti tapi kompleks idenya eager reliable broadcast mau dia effort mau dia melakukan sesuatu oke tapi itu nggak no sense kalau node-nya sudah sejumlah mencapai angka tertentu kayaknya tiga aja udah lambat lima lambat tapi kalau udah seratus ribu gimana nggak bisa tuh nggak memungkinkan lagi abis bandwidth-nya kan itu nanti dia makan bandwidth-nya buat ngirim pesan kan bisa abis bandwidth-nya jalannya penuh hanya untuk saling mengirimkan pesan yang sama makanya eager reliable broadcast kayak tadi nggak dipakai di semua mekanisme broadcast nggak mungkin yang kita pakai ini udah paling mungkin jadi aturannya adalah dipersempit ketika saya menerima pesan dari sebuah node saya akan mengirim ke N tetangga terdekat saya karena inti dari gosip kayak gitu somehow akan nyampe tapi nggak ya memang nggak belum tentu belum tentu belum tentu bisa bisa role-nya biasanya terdekat N terdekat karena bisa jadi nggak terdekat nggak lagi yang lebih dekat dari B ngirim ke B nyampe kan tapi tetangga B ada yang lebih dekat lagi dan bukan A itu mungkin aja mungkin kalau network biasanya tahu dekat atau nggak dekat dari mana biasanya biasanya tahu dari mana kalau terdekat cikstra paling pokoknya udah ada tabelnya dia tahu siapa yang paling dekat gimana semuanya ya mungkin ada satu yang skip nggak nerima sebuah pesan mungkin ada tapi kecil tapi hemat penghematannya udah sangat signifikan karena nggak mungkin kita implementasi di dunia nyata kalau model eager kayak tadi kalau number-nya udah kayak gini puluhan ratusan atau jutaan gitu yaudah gosip aja gosip kan kamu cuma nyampein ke tangga atau kalau saya bukan ke tangga kamu nge-forward mesej gosip itu cuma di-forward ke kontak yang ada di handphone kamu aja kalau ini ya random makanya kalau kalian nge-forward whatsapp yang dikirim itu kan yang paling nggak malah kirim ke grup-grup aja mungkin nggak ada orang yang nggak tergabung di grup itu mungkin tapi mungkin bisa jadi orang itu tergabung di grup yang lain dimana ada orang yang ada di grup kamu kirimin gitu jadi high probability nyampe nah ini tugas dua seluruh implement gosip seluruh implement gosip oh belum oh yaudah heart beat tau dari mana tangga kamu masih hidup oh udah oh tugas dua udah oke nah kamu kan nggak mau ngirim pesan ke tetangga kamu yang udah mati gitu kan ngapain saya kirim pesan ke tetangga yang udah mati jadi kamu harus menjamin pesan yang kamu kirim yang nerimanya hidup gitu ada mekanisme itu disebut dengan heart beat oke ya nah oke ini ini ada ilustrasi nggak sih oh nggak ada ya oke lanjut ini kan sebetulnya ini lanjutan dari ilustrasi ini lah ya Vivo Broadcast ini kan ilustrasinya algoritmanya ini gimana algoritmanya ingat Vivo Broadcast fokus ke siapa yang ilim kan fokus ke yang jadi gimana diimplementasinya diimplementasinya pakai ini send sequence coba kita ulang lagi kita ulang algoritmanya kita lihat sama-sama pada saat algoritma diinisialisasi untuk setiap node dia akan punya counter send sequence diinisialisasi dengan 0 dia punya vector deliver di sebuah node ya di sebuah node kemudian dia punya buffer untuk naruh pesan pesannya harus terurut kan nanti kan makanya ada buffer dan ini buffer pesannya mesti terurut sesuai dengan aturan Vivo oke on request to broadcast M at node NI pada saat sebuah node ingin membroadcast pesan M apa yang dia lakukan dia kan ini ID-nya dia kan ID-nya dia send sequence ini menunjukkan apa pesan keberapa yang dia kirim kan pesan keberapa yang dia kirim kan dia mau ngirim kan pesannya keberapa dan pesannya itu sendiri misalkan jadi misalkan node A A ini pertama kali dia ngirim berarti A 0 M berarti ini pesan pertama yang dia kirim networknya udah diasumsikan reliable gak tau pake gosip pake apa pokoknya udah reliable pake PCP pake apa pokoknya reliable setelah itu send sequence denotes both the increment berarti next dia ngirim pesan itu udah pesan yang kedua udah simple ketika sebuah node sebuah node menerima pesan ketika sebuah node N-E menerima pesan apa yang dia lakukan buffernya nanti akan ditaruh untuk menyimpan pesan yang dikirim pesan yang dikirimnya taruh di message bagaimana cara masukin pesannya ke buffer bagaimana cara dia masukin pesannya ke buffer untuk setiap pengirim dan pesannya dicek pengirim pengirim itu berarti ini ya nanti si ID itu kan si ID nodenya delivered sender nah berarti dia delivered ini akan memaintain apa delivered ini akan memaintain node 1 udah ngirim pesan berapa kali keberapa node 2 udah ngirim pesan berapa kali node 3 dan seterusnya si delivered itu isinya itu catatan tentang behavior node lain yang diterima oleh node ini dan pesannya supaya apa supaya jadi yang difokuskan adalah sebuah node ingin memastikan pesan yang dikirim pertama kali oleh node lain harus disimpan duluan dibanding pesan yang dikirim oleh node yang sama berikutnya udah udah begitu ingat vivo itu kan fokusnya ke bagaimana pesan dikirim oleh satu node kan itu di di penerima dia diatur dengan mekanisme abis itu setiap dia nerima pesan delivered sendernya di increment jadi itu catatan bahwa oke node yang pertama udah ngirim pesan jadi cuma memastikan bahwa pesan yang dikirim oleh node tersebut ngurut node tersebut aja tidak makanya vivo kausal kausal agak ribet gimana tadi kausal tuh rule-nya kalau sebuah pesan dikirim setelah pesan yang lain maka itu juga mesti ngurut regardless dia dikirim oleh node yang berbeda oke kita lihat implementasinya kayak gimana ini sebetulnya lebih kayak gimana bedanya send sequence-nya sama deliver-nya sama tapi sekarang dia punya punya faktor tambahan ya depth sama sama dengan deliver ini faktor juga tapi depth i sama dengan send sequence berarti gimana bacanya ini 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 intinya buat apa ini isinya adalah faktor faktor yang yang deliver tapi diisi dengan send send sequence berarti dia juga mencatat dirinya sendiri di faktor itu dia mencatat data dirinya sendiri oke ini gue udah ngirim nih gitu kita kita lihat itu fungsinya buat apa ini sama jadi yang dikirim bukan send sequence tapi depth oke berarti faktor sekarang yang dikirim faktor tentang urutan juga bedanya itu perhatikan aja kalau yang tadi kan send sequence sekarang depth ini penting tadi bedanya dengannya apa yang nerimanya gimana nerimanya sama ini sama bagaimana pesan dikonsumsi kita lihat ketika seluruh sender atau ini ya sender depth m ada di buffer oke dia akan ulang terus dan depth kurang dari sama dengan deliver ini apa nih coba kita lihat depth kurang dari deliver berarti dia ngeiterasi dua kali ngecek ngecek apa aja nih selain ngecek pesan itu dikirim apakah sebuah pesan urutan pesan dari pengirim dia juga akan ngecek urutan datangnya pesan relatif terhadap node yang lain benar gak begitu penjelasannya coba ini bagiannya yang membuat dia berbeda ini bagiannya baris ini coba ada yang bisa jelasin dengan kalimat yang lebih sederhana untuk setiap untuk setiap ini untuk setiap paket yang diterima untuk setiap paket yang diterima dan paket itu ada di dalam buffer oke jadi sebetulnya buffer ini pertanyaan dulu buffer ini ngurut apa enggak buffer isinya ngurut enggak enggak ya buffer enggak ngurut kan enggak langsung aja dimasukin kan ini kan nantinya masukin aja ke buffer gitu kan regardless kayak gimana datangnya pokoknya langsung dimasukin yang ngurut bagian ini kan yang ngurutin bagian ini while ke bawah untuk setiap paket yang ada di dalam buffer untuk setiap paket yang ada di dalam buffer cek depth versus delivery depth isinya apa deliver isinya apa ekma ini setiap ingat MD2 MD1 apa oh enggak tahu saya istilahnya ini setiap biasanya oke depth kurang dari sama dengan deliver itu apa yang dibanding buffer nah ini keluarin ambil 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 keluarin ini kalau enggak salah keluarin dari buffer ini kan paket ya ini kan paket ya sender depth m itu kan paket ya paket yang dikirim dan paket yang diterima paket yang diri paket yang diri ambil dari buffer jika depth kurang dari deliver jika buffer dot depth kurang dari sama dengan deliver ambil ambil deliver m ke application keluarin dari buffer keluarin dari biar wellnya ini keluarin dari buffer ini dulu nih buffer dot depth kurang dari sama dengan deliver itu ngebandingin apa buffer dot depth bandingin deliver deliver itu sektor yang disimpan oleh dirinya sendiri kan buffer dot depth adalah sektor yang dikirim oleh pengirim jadi intinya ngebandingin vektor intinya vektor clock membandingkan vektor clock pakai aturan vektor clock dirinya sendiri untuk tahu mana yang duluan gitu untuk tahu mana yang duluan jadi kalau di Vivo eh sorry salah ya kalau di Vivo yang dibandingin apa nggak ada yang dibandingin kenapa karena udah pasti kalau pesannya dikirim duluan pasti masuknya duluan ke buffer pesan yang dikirim belakangan oleh suatu node pasti nyampainya belakangan di buffer bener kan jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa contoh begini oke kita coba ilustrasikan lah biar lebih terbayang bedanya antara Vivo dan causal ada A ngirim B ngerima B memaintain sebuah buffer gitu kan ada C juga lah disini A ngirim ke B C ngirim ke B somehow yang A delay sehingga C sampai duluan maka yang disimpan di buffer nya B MC nya duluan kan abis itu baru MA somehow setelah A ngirim MA A ngirim lagi M2A dengan asumsi M2A dikirim oleh A setelah MA M2A pasti akan ada di buffer setelah MA regardless posisinya ada disini atau disini jadi si bagian wild ini gak perlu melakukan apa-apa dia cukup mengkonsumsi apa yang ada dalam buffer sesuai udah MC dulu MA dulu whatever it is M2A MA dan M2A pasti terurut pasti terurut kalau di yang berikutnya kalau yang di berikutnya buffer.dex delivered itu kasus yang sama persis kayak gini MC MA terus apa lagi yang disimpan disini ditambahin vektor clocknya vektor clocknya ada vektor clocknya ada vektor clocknya sama persis kayak gini gak masalah kan bagian ini gak ngaruh ya bagian ini langsung masuk-masukin aja ke bapak ada pesan yang nyampe masukin ke bapak masuk-masukin masuk-masukin aja gak ngaruh cuma berikutnya sekarang setiap pesan yang masuk itu punya vektor clock ketika si B mau mengkonsumsi pesan yang dia lakukan adalah cek vektor clocknya mana yang duluan itu yang dikonsumsi duluan kalau udah dikonsumsi dibuang dari buffer nanti diurutin lagi karena kalau gak dibuang dari buffer dia akan konsumsi dia terus dia akan konsumsi dia terus udah gitu aja bedanya hanya vektor clock itu jadi jadi penting untuk memastikan kausal oke hanya muncul lagi slide ini ingat lagi aturan ini gimana caranya supaya ngurutin vektor clock dikonsumsi duluan dan belakangan ingat lagi ya jangan sampai lupa oke ada pertanyaan sampai sini aman ya nanti saya baru pertama kali ngerekam kayak gini nanti dilihat lagi berhasil jangan-jangan saya udah belum klik cloud oh udah hampir aja saya udah klik play record record to the cloud oke nah oke akhir akhir sekarang akhir balik ke gambar ini balik ke gambar ini ketika kita melakukan broadcast ingat sun itu tidak dikirim langsung ke node tapi ke sebuah middleware karena itu karena itu karena itu yang tadi udah kita bahas adalah vivo dan kausal vivo dan kausal kan bagaimana kita achieve option order sekarang tadi belum bakal order baru kausal dan vivo vivo plus kausal vivo hanya menjamin sun yang dikirim oleh dua pesan yang dikirim oleh node yang sama pasti akan diterima dengan urutan yang sama di node yang lain kausal hanya menjamin kalau misalkan ada dua pesan yang vektor clocknya bisa kita apa namanya bisa kita urutkan itu akan terurut di node yang lain juga tapi ingat kausal itu masih punya permasalahan urutannya bisa bisa beda bisa ada beberapa jalan kan yang penting memenuhi prinsip kausal bagaimana supaya memenuhi prinsip total order sekarang jadi benar-benar harus sama semua no excuse nah solusinya dua solusinya dua solusi pertama adalah kita pilih pemimpin dalam sebuah sistem nanti pemimpin itu yang akan mengurutkan secara mutlak nanti habis ini kuliah habis pekan depan kita bahas leader election jadi jadi kita harus memilih pemimpin pemimpin itu nanti yang akan nentuin kenapa bedanya apa dengan centralized ya bedanya bahkan ada pemimpin juga bedanya apa sama centralized ya kan centralized pemimpin kan bedanya apa dengan ini bahkan centralized juga ada pemimpin si server itu kan pemimpin kan kalau ini ini juga apa kok sama oke karena kalau di model yang centralized itu kayak kayak monarki kayak kerajaan lebernya itu lebernya itu udah given saya raja udah saya tidak memiliki kalau gak ada urusan itu bukan urusan saya ya dikatar boleh lah itu centralized masalahnya masalahnya adalah kalau rajanya mati diktatornya mati negaranya biasanya gimana kalau negara yang monarki atau dikatar sih chaos chaos bisa aja perang sodara tapi chaos nah kalau ini kalau leader ini yang kita bicarakan itu adalah model dimana pemimpin itu dipilih oleh kaya gitu siapa yang node yang lain node yang lain akan memilih yang bersangkutan mati jadi node yang lain gitu nah simpelnya begitu itu yang pertama cara pertama tapi tapi ada masalah juga salah nih baca kita baca selalu kalau lidernya mati masalah oke masalah tapi makanya ada mekanisme kalau lidernya mati kita pilih yang baru tapi pilih yang baru gak ada gak ada kita harus pilih yang baru gak ada mereka presiden wakil presiden ya aturannya begitu sudah sih mereka tapi ini gak bisa di sistem di sistem gak ada wakil presiden presiden aja kalau presiden yang mati pilih presiden yang baru gitu masalahnya berdua cara memilih presiden yang baru susah kita akan bahas susah milih presiden yang baru milih presiden yang baru susah nanti kita bahas susahnya dimana atau approach yang kedua gak usah pakai presiden presidenan biar 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 aja berjalan seperti biasa kan udah pakai sektor clock kita bikin aja pokoknya kita berjalan natural aja tanpa presiden jalan ujung-ujungnya kita pakai sektor clock juga mestinya sih bisa mencapai total order tapi ada ada isu kenapa ini karena kalau pakai tanpa presiden kita bener-bener cuma ngandelin sektor clock aja logical clock jadi kompleksitasnya mungkin bisa akan lebih tinggi karena gak ada pemimpin contoh komunitas tanpa presiden tanpa pemimpin waktu covid itu saya coba cek aja lagi ya di new york itu pernah ada satu negara bagian yang akhirnya memutuskan satu kecamatan memutuskan untuk gak ada lagi camat disitu tapi semua jalan setara tapi kalau gak salah gak jalan saya gak tau tapi dalam konteks ini tidak perlu ada leader bener-bener cuma ngandelin sektor clock aja atau logical clock aja kalau yang pemimpin logical clock juga tapi ada pemimpin juga tapi gak centralized karena gak given si leader leader itu harus dipimpin jadi kalau kalian bikin sistem buat sektor itu kan kalian menunjuk sebuah mesin untuk jadi server kan nah itu monarki lah itu ya monarki itu kan cek lainnya itu kan saya memimpin karena saya perwakilan Tuhan di muka bumi itu monarki gitu dia kan bilangnya begitu kan saya perwakilan Tuhan di muka bumi makanya di beberapa negara contohnya kayak Inggris raja itu sekaligus pemimpin gereja tau kenapa di Inggris katoliknya negara kristiannya namanya Anglikan itu kan sejarahnya begitu karena ada satu titik dimana raja berbeda pendapat dengan op gitu ya terus dia merasa karena saya adalah perwakilan Tuhan di muka bumi dan saya berbeda pendapat dengan op maka saya harus memisahkan diri gitu dari organisasi yang berbeda pendapat dengan saya makanya muncul organisasi yang baru kan itu karena paradigma nya gitu maksudnya membedakan itu ya antara centralize dengan decentralize jadi gak berarti decentralize itu gak ada pemimpin ada pemimpinnya terus ada pemimpin nanti nanti kita akan lihat kalau mekanisme tanpa pemimpin itu bisa tapi susah jadi memang kita butuh pemimpin cuma bagaimana cara kita memilih pemimpin menentukan sistemnya yang itu yang akan kita bahas itu di kuliah berikut kalau gak salah berikutnya kita akan bahas cara memilih pemimpin waktunya udah habis jadi mungkin ini pekan depan bentar ya kita lihat ya belajar belajar pilih pemimpin karena kalau yang pakai lampu kocok itu sebetulnya kita tidak belajar lagi itu jadi mekanisme ini bukan pakai mekanisme ini tanpa pemimpin untuk semua sistem belum punya belum tahu kalau pakai pemimpin itu kayak gimana caranya oke nah ini nanti eh belum deng baru minggu depannya lagi minggu depan kita akan bahas replication terus cara memilih pemimpin kita akan bahas di konsensus penuh gak ya ini ya ini dua minggu lagi ya kita akan bahas bagaimana cara memilih pemimpin bagaimana cara memilih pemimpin ini spoiler aja lima menit salah satu persyaratan kalau kita bisa menerapkan sistem pemilihan presiden yang tanpa pertumpahan darah seperti yang kita implementasikan di sistem distribusi ini harus ada presiden yang mengalah atau capres yang mengalah nanti kita nanti ada nanti ada nanti ada kita bahas jadi salah satu mekanisme pemilihan presiden di sistem ini yang udah yang akan kita bahas nanti algoritmanya adalah kalau ada dua capres terus suatu waktu harus ada yang menang supaya bisa kita pilih presiden modelnya begitu mindsetnya begitu nanti kita akan lihat jadi di dalam sistem distribusi ini ada isu dimana pada suatu waktu yang bersamaan ada kemungkinan lebih dari satu node yang mengklaim sebagai presiden bisa jadi ada kemungkinan saya presiden saya presiden saya presiden di satu waktu dan kita sudah mengatur sebuah sistem dimana yang dua pasti ngalah yang dua pasti ngalah yang satu yang satu jadi presiden itu mungkin itu mungkin kan ujung-ujungnya hanya-hanya ada satu presiden dalam islam saya baca juga sehistori mengenai kehalifahan itu kan presiden dalam khilafah itu ada satu yang berlaku seperti ini kalau ada dua orang kalau ada dua orang yang ngaku sebagai halifah apa yang harus dilakukan ada yang tahu kalau ada dua orang yang mengaku sebagai halifah apa yang harus dilakukan bunuh salah satu benar saya ngomong begitu mekanismenya sudah terjadi dalam sejarah apa yang terjadi kan memang halifah yang tercantak terbunuh halifah yang masih bisa bertahan hidup sampai akhir peperangan dia yang jadi presiden di sini kalau di kuliah ini yang lebih dari satu presiden yang satu harus ngalah nah itu yang tiga yang satu harus ngalah itu intinya nanti kita akan bahas gimana kok bisa ngalah bisa jadi harus ngalah satu yaudah lu aja jadi presiden gua jadi rakyat algoritmanya begitu mengatur itu yang enggak ada di dunia nyata enggak ada yang satu harus ngalah itu enggak ada nah itu yang menarik jadi kita akan bahas oke itu aja ada pertanyaan sampai sini ya eh di following mana oke bentar dikit aja ya di slide yang bagus kan atau yang sebelumnya oh ini 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 yang ini order terakhir oke jadi ini adalah pakai lampor log biasa lampor timestamp to every message jadi tanpa ada pemimpin enggak pakai presiden di setiap pesan harus punya lampor timestamp deliver message in total order of timestamp kalau yang kalau yang sel ini ngecek faktornya itu ketika pesan diterima disini dia akan mengirimkan pesan sesuai dengan urutan juga nah jadi dua kalau yang awal itu diurutin dia nerima aja kalau ini dia mau mirim dia mengurutin juga gitu terus dikirim isunya dimana isunya dimana how do you know if you have seen all messages kalau ada seratus message yang bertebaran di network kita kita tidak bisa menjamin kalau satu mode itu sudah membaca semua message jadi walaupun diurutkan mungkin saja dia tidak membaca pesan lain yang seharusnya dikirim lebih awal isunya disitu jadi isunya udah jadi kalau dimodel ini adalah kita pakai factor clock itu selain untuk mengurutkan pesan yang diterima tapi kita juga mengurutkan pesan yang mau dikirim pakai factor clock yang sama sebelum kita kirim urutan dulu ini mana yang pesan yang duluan mana yang belakangan tapi isunya adalah bagaimana kita menjamin sebuah node sudah baca semua pesan yang ada di network isunya disitu nanti kita akan bahas solusinya ini ini gak ada yang implement semuanya pakai implement ini ini lebih sulit pertama lebih kompleks karena berarti ngurutin dilakukan dua kali ketika dia mau ngirim dan ketika dia mau menerima yang kedua udah pun melakukan itu ini gak disolven itu gak ada gak bisa disolven jadi seluruh sistem yang eksist sekarang blockchain kafka hadup tetap mesti ada pemimpin makanya nanti kita akan bahas bagaimana cara memilih pemimpin nah oke itu aja saya stop dulu recordingnya yang terima